Banyak tanaman kembang-kembang sini Pak. Ini siapa nih Pak yang merawat nih Pak? Bapak, Ibu? Ya tentu ya Ibu. Oh Ibu kalau tanaman Pak ya? Kalau tanaman Ibu lah. Kalau ngurus kolam selalu burung peliharaan Bapak. Kalau anak Pak gimana? Hobi juga Pak? Kebetulan anak saya yang laki-laki sudah berumur tangga, sudah di rumah sendiri. Mohon maaf Pak, emang anaknya berapa Pak? Anak tiga. Oh tiga, yang laki-laki yang pertama? Anak tiga yang pertama laki-laki sudah berkeluarga, kebetulan juga dulu dia kuliah di Jogja juga, di UI. Arsitek, yang kedua anak saya perempuan, sudah keluarga juga. Oh jadi dua sudah berkeluarga Pak? Iya, kebetulan dia spesiesnya dokter gigi, suami juga dokter gigi. Pertama sudah keluarga, yang kedua sudah berkeluarga. Iya, yang kedua berkeluarga, kebetulan yang satu tamai SFA, sekarang persiapan untuk les-les masuk akpol. Oh mau masuk akpol. Ini perempuan juga Pak? Oh cowok, cowok, cowok. Jadi dua cowok, satu cewek Pak? Nah dua cowok, satu cewek. Kemarin juga sudah tes, lulus terpilih tapi tidak lulus berangkat. Oh. Karena pengurangan kemarin kan kuota, kena covid ya. Keperang. Tahun ini alhamdulillah mungkin ikut lagi gitu. Coba lagi Pak ya, semoga berhasil kali ini. Ya, menurutkan amin, doanya. Tiga anak, berarti sekarang yang di rumah sama Bapak sama Ibu? Satu. Tinggal satu ya cowok, pengen gue sudah sama keluarga masing-masing. Jadi yang gue sama nih siapa Pak? Bapak sama Ibu. Kau cucu Pak, udah ada cucu? Udah, betul-betul yang anak pertama cucu. Oh, ada cucu. Kembar lagi. Kembar Pak, langsung dapat buah. Cowok, cewek Pak? Cowok. Cowok dua-dua. Cowok dua-dua. Kalau dari anak kedua belum? Belum. Belum. Dada cucu loh, Mirta ya. Bujang Patri ini. Jadi biasanya Pak, kalau sama cucu, kalau main ke rumah sini Pak, mainnya dimana sini? Main di sini, sekarang masih itu. Di pendopo, main sama burung. Pasti masih suka main sama tanaman. Iya, pendopo. Ini seperti yang tadi kita bincangkan kalau Bapak ini mau maju di jalur independen ya rencana Pak. Ini apa nih Pak, tekad Bapak dan yang membulatkan Bapak untuk maju nih di pembelahan wali kota nantinya. Kan baru purna bakti nih Pak ya, baru selesai, baru pensiun. Ini kenapa kepikiran udah mau langsung lagi nggak capek atau apa gitu Pak? Sebenarnya kalau pengabdian itu nggak kena waktu, ya. Kalau pengabdian nggak kena waktu, tapi dengan pengabdian itu membuat kita terpanggil enjoy. Janganlah suatu pengabdian itu dibuat jadi stress, jadi pemikiran. Kita mengabdi ini betul ikhlas, bagaimana bisa menuangkan ide-ide kita untuk pemanggungan atau terjaga. Itu yang buat saya gila. Awal terpikirnya Pak mau mencalonkan wali kota kan baru kurang lebih 6 bulan ya Pak selesai menjabat, selesai pensiun. Itu kenapa Pak, awal terpikirnya mau maju lah di calon wali kota gitu. Apakah sudah terpikir dari Bapak masih menjabat sebelumnya atau pada saat pensiun baru terpikirkan ya Pak untuk maju? Pertama saya untuk masuk partai itu atau untuk masuk jendio kota nggak terpikir. Nggak terpikir sama sekali. Nah tiba-tiba kok tergerak hati untuk ikut berkepetisi di pencana wali kota gitu. Berarti ini juga bisa dibilang spontan ya Pak? Spontanitas, spontanitas. Saya nggak ada terpikir sebelumnya. Malah saya malah temen nyarankan Pak Parti, nilai ketidak pensiun itu coba istirahat. Nah istirahat, gunakan waktu, masa pensiun itulah satu pengabdian. Satu pegawai negeri yang sampai ke ujung pensiun itu adalah satu hikmat dan satu anugerah. Tapi saya berpikir betul. Tapi dalam perjalanan saya, apa yang bisa saya lakukan? Umpung saya mumpung sehat. Apa yang bisa saya lakukan itu? Jambi ini. Nah maka saya masuk sekarang menjadi salah satu pencalonan untuk kandidat wali kota ini. Menyalurkan apa yang saya bisa dan saya buat gitu. Karena saya ikhlas, bukan suatu tekanan gitu. Karena ada tekanan dan paksaan dari pihak kemarin. Emang spontan dari diri Bapak yang masih ingin mengabdi untuk kota Jambi. Iya, betul. Nah tadi kan Bapak juga mau maju dari jalur independen nih Pak. Apakah emang ada partai-partai yang sudah mulai melamar Bapak nih Pak? Oh banyak. Untuk maju. Ada banyak. Kenapa Bapak terpilih untuk mencoba jalur independen dulu deh? Pertama, bukan saya tidak tertarik dengan partai. Tertarik dengan partai sekarang. Cuma saya akan coba dulu berjuang sendiri. Kalau partai itu ibarat perahu, kan dia sudah punya perahu. Tinggal belayar aja, tinggal naik. Kalau saya tidak, saya sekarang merakit perahu sendiri. Mau mencoba merakit baru belayar. Saya bikin papannya, saya subuh sendiri, saya paku, saya bentuk perahu. Nah dikala saya punya perahu, saya tinggal nyebrah. Hasilnya, itu tergantung saya nentukan. Mau sukses, saya nanggung sendiri. Tidak sukses, saya nanggung sendiri. Tadi tidak ada kecewaan orang lain. Benar-benar sosok yang pekerja keras ya Bujang Pati ini pemirisan. Jadi, semuanya mau mencoba mengusaha merintis sesuatu. Itu memang dari nol ya Pak? Dari nol. Nah itu untuk menjadi suatu wali kota itu maharnya mahal. Maharnya mahal ya. Ya itu aja. Berarti Pak banyak nih Pak duit Bujang Patri ini mau calon wali kota. Saya sudah tidak punya duit itu, maka saya jalur fars sendiri ya. Oh jelas sendiri ya. Wah biasa. Kalau saya punya duit, saya masuk farta. Oh masuk farta. Iya. Karena nggak punya duit, saya pakai kayu sendiri lah ya. Jadi bener-bener coba berusaha keras sendiri dulu ya. Iya, masuk sendiri gitu. Ini kalau Bapak nanti nih terpilih jadi wali kota gitu kan. Ini memang karena Bapak Sumaya mengusahakan sendiri bener-bener bekerja keras dari nol nih Pak. Apa nih yang Bapak harapkan kedepannya untuk Kota Jambi? Pertama, saya membuat masyarakat manusiawi dulu. Dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, dari segi martabat dan hakikat martabatnya gitu. Itu pertama. Itu yang pertama ya Pak? Iya. Untuk masyarakat Kota Jambi. Untuk masyarakat Kota Jambi. Nah, sebelum maju Pak pasti ya ada peluru-peluru senjata-senjata yang sudah disiapkan oleh Bu Jawa Patrui untuk menghadapi Pesta Demokrasi nantinya. Oh jelas. Ini sudah dipersiapkan dari sekarang, Pak. Jadi begini, istilahnya tuh orang yang makannya di restoran gede, saya juga makan di restoran kecil. Sesering porsinya gitu. Jadi kita jangan mengimbangi makannya di Visa Hut, ya kita juga di restoran Padang. Tapi di kakti lima juga Padang juga gitu. Nah, justru itu makanya porsi saya porsi independen. Yang tidak langsung menggunakan jalur keuangan lebih banyak. Mahalnya mahal gitu. Tapi tetep mahalnya mahal juga ya? Iya. Tapi tidak ada yang gratis. Makanya tidak ada. Pak, yang kita ketahui nih Pak, kalau misalnya dari jalur independen kan harus mengumpulkan KTP dari masyarakat. Nah, untuk saat ini nih Pak, sebelum maju nantinya sudah. Adakah nih persiapan Bapak untuk mengumpulkan KTP dari masyarakat untuk maju di jalur independen? Oh iya. Kami sekarang tim saya sudah bergerak. Saya sendiri sudah masuk ke RT ya. Membawa tim. Tim saya sudah bergelia kemana-mana. Saya sudah menabur blanco yang dari KPU. Itu sebanyak 25 ribu lebih. 25 ribu lebih? Iya, 25 ribu lebih. Yang sudah terkumpul? Nah, yang sudah terkumpul 12 ribu. 12 ribu lebih, 800 sekian ya. Sudah kurang lebih setengahnya ya Pak? Iya, sudah. Itu kami priprikasi dulu. Kami priprikasi nantinya kan mungkin ada yang double namanya. Ada yang datang yang tidak pas dengan blanco. Itu kami kembalikan lagi. Alhamdulillah masyarakat menerima gitu. Itu nggak pakai kos tinggi-tinggi. Kos murah. Yang namanya murah meriah ya. Ini selama Bapak terjun ini sudah masuk ke kecamatan yang ada di Jambi semua ya Pak? Oh sudah. Jambi Timur, Jambi Selatan, telan yang pura gitu. Seberang. Dan ada Sipi. Sudah masuk semua sudah. Bagaimana nih Pak selama Bapak Selaturhami dan terjun langsung ke masyarakat, antusiasme masyarakat sendiri terhadap Bujang Patri? Iya. Pertama saya ragu ya. Saya bukanlah suatu orang yang ahli tertegi politik. Tapi saya bagaimana mencampuri politik ini dengan setegi saya sendiri. Saya masuk ke emak-emak, antusias emak-emak terima. Ada yang ngajak makan di rumah. Antusias ya? Masak untuk ngajak Bujang Patri? Yang ngajak makan saya ke rumah. Pak nanti habis disitu makan disini Pak. Saya nggak kenal beliau. Saya tanya, kok ngajak saya makan rame begini Pak? Nggak kami suka Pak. Dengan gini-gini kayak gini. Ya kan nanti Bapak selalu jadi luar kota? Lupa. Lupa kami. Enggak. Saya orang luar profil gitu. Saya nggak perlu dengan gaya-gaya gitu. Sebab gitu. Selamat tahu saya, saya penampil biasa. Jadi saya nggak perlu namanya istilah itu berlebihan nggak. Saya juga bisa makan apa adanya. Jadi sangat-sangat bisa membaur ke masyarakat. Nah, kaum milenial. Kaum milenial saya juga ketua sebagai ketua PSSI. Saya membawa kota Jambi dulu menang dari Poprop, menang Gubernur Cup. Ya otomatis ke jamannya itu pro saya. Karena emang saat ini kan benar-benar kaum milenial itu sangat-sangat ini ya Pak ya di dunia politik juga. Bapak juga sudah, ternyata sudah lama juga bergabung dengan kaum milenial yang ada di Kabupaten Jambi. Luar biasa ya Pak. Nah ini Pak, kalau Bapak sendiri nanti pada saat maju nih Pak, kan tentunya sudah, sebelum Bapak memutuskan maju, tentunya Bapak sudah mempersiapkan mentalitas yang tinggi juga. Ya. Apakah hasilnya nanti akan terkilih atau tidak nih? Kalau Bapak sendiri sudah mempersiapkan mental itu nggak Pak? Ya. Sama saya mempersiapkan mental saya waktu penciun. Jadi saya ditanya seseorang, apa yang Bapak si persiapkan penciun? Saya bilang, pertama persiapan saya penciun mental dulu. Jika ada kawan saya akrab, dia makan di sana, makan di sini, saya tidak dibayar, saya nggak kecil hati. Atau mungkin staf saya dulu, kabit saya, ketemu nggak negur, oh ya Pak Perti, nggak negur lagi, saya nggak kecil hati. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang siap itu mental. Jangan kita sesuatu itu down, atau nanti sesuatu yang tidak ditegur oleh staf kita down. Oh ya, ini nggak kemungkinan. Jangan. Jadi sesuatu itu, apapun yang kita lakukan harus mental pertama kali. Mental yang sangat dipersiapkan. Dan juga maju harus mental pertama kali. Mundur juga nanti mental gitu. Jangan sampai down. Bapak sudah bersiapkan mental itu ya Pak? Ya. Baik mental terpilih, nanti menang atau nggaknya sudah dipersiapkan. Yang Allah tahu. Iya. Bapak, tadi udah banyak kita berbincang. Mengenal sosok Bujong Patri dari kecil sampai merintis karir, pensiun, sampai langkah ke depan akan diambil, Pak. Sebelumnya, Pak, nih ya. Sebelum saya pamitan pulang nih, Pak. Ini saya punya challenge untuk Bapak, nih. Ini sebelum Bapak mendapatkan challenge dari masyarakat, saya dulu challenge Bapak, nih. Jadi, Pak, ini nanti ada beberapa pertanyaannya saya ajukan, ada dua pilihan. Nanti Bapak harus jawab cepat nih, Pak. Oh gitu? Iya, jadi Bapak harus pilih salah satu di antara dua itu. Tapi harus cepat jawabnya, Pak. Nggak perlu pikir-pikir panjang gitu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Harus cepat, kan. Jadi, kalau bisa ada tindakan, ada masalah, harus cepat. Oh iya. Jadi, kalau di PU namanya itu B3. Oh, B3. Bekerja keras, bekerja keras, bertindak cepat, bergerak cepat. Nah, itu saya yakin cepat banget, ya. Udah siap, Pak? Siap. Udah siap, ya. Pilih jadi wali kota atau calon wali kota? Satu atau dua? Satu. Satu. Pertanyaan kedua. Maju lewat partai atau independen? Independen. Pertanyaan ketiga nih, Pak. Sehari-hari nih, Pak, di rumah biasanya. Pilih pakai kemeja atau batik. Batik. Darah minangnya tetap tidak lepas, Pak. Tapi kan tidak lama juga tinggal di Jambi. Pilih makanan favorit. Rendang atau tempoyak? Rendang. Uran awal. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Pilih provinsi Jambi atau kota Jambi? Kota, dong. Kota Jambi, luar biasa. Wah, saya senang sekali pada hari ini bisa berbincang sama Bujang Patri. Dengan perbincangan yang seru juga, Pemirsa Jambi TV mengenal lebih dekat lagi sosok Bujang Patri. Dari kecil, dari karir, keluarga, semuanya. Kita sudah tahu sosok satu ini yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kota Jambi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih, Pak. Sudah dikasih kesempatan boleh mampir ke rumahnya untuk berbincang-bincang dan mengenal lebih dekat sosok Bujang Patri. Dan itulah Pemirsa Jambi TV perbincangan kita dengan Bapak Haji Patri Suandi STMM atau yang kerap kita sapa dengan Bujang Patri. Tentunya perbincangan kita ini juga bisa, kita harapkan bisa juga mendapatkan manfaat yang baik untuk pemeriksa Jambi TV yang ada di rumah. Untuk itu, inilah akhir dari perbincangan kita bersama Bujang Patri. Tentunya di program lebih dekat bersama Jambi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV kembangan kita. Terima kasih telah menonton!